Ya, ada guguran dan kita bisa lihat material yang gelinding ini berupa batu panas. Ini kalau di kamera kecil ya, tapi kalau ini di dekat di wakil gede sekali ini ya. Ini batu panas dari perut merapi yang keluar dari kupa lava di sisi baradaya. Ya, ada guguran dari kupa lava di sisi baradaya. Ya, pantuan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Pagi ini langsung disugui dengan adanya guguran. Masih dari kupa lava di sisi tengah. Ya, di sisi tengah baradaya. Terima kasih telah menonton. Ya, hari ini Sabtu legi tanggal 13 Agustus 2022. Dan hari ini cuaca cerah ya. Semalam juga sempat turun hujan di sejumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga selamat kepada timnas U16 ya, yang telah juara piala AFF ya, yang terlangsung semalam ya, pertandingannya. Di Stadion Magu Harjo, Depok Sleman, Yogyakarta. Dan pagi ini, Alhamdulillah, cuaca cerah dan merapinya juga sangat indah sekali. Asap Sulfatara juga masih terus keluar dari kupa lava di sisi tengah. Dan sempat terjadi guguran tadi di bagian tengah kupa lava hembaradaya. Ya, hingga saat ini, hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Ya, status merapi masih siaga. Guguran juga masih terjadi. Ya, bisa kita lihat kupa lava di sisi tengah. Terus mengalami pertumbuhan. Asap Sulfatara juga terus keluar ketiup angin ke arah tenggara. Asap Sulfatara terkena. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangat indah sekali dan udaranya dingin ya inilah gunung berapi yang sudah erupsi selama 2 tahun belum selesai mudah-mudahan sekali lagi kondisinya aman selalu terima kasih semuanya salam sehat selalu ya sangat cerah pagi ini bisa kita lihat ya rekaan-rekaan di kupa lava sisi baradaya sangat jelas dan guguran-guguran juga masih dominan keluar dari kupa lava di sisi baradaya ini asap sulfatara tebal ya berwarna coklat pekat ini keluar dari kupa lava di sisi tengah ketiup angin ke arah tenggara ya kupa lava di sisi tengah ini volumenya lebih dari 2 juta meter kubik ya dan masih mengalami pertubuhan ini artinya erupsi merapi masih belum selesai ya inilah kupa lava di sisi tengah sudah menjulang tinggi dan yang ini adalah di sisi baradaya tentukan pada tahun 2021 juga masih mengalami pertubuhan namun kondisinya kedua kupa ini masih cukup lapil ya terus terjadi guguran nah ini tampak ya terlihat ada rekan-rekan di sisi tengah ini ya kalau lihat dari jejaknya ini ya ini tidak ada guguran yang panjang-panjang ya dengan jarak luncur panjang-panjang nah guguran volume kecil dan masih berada di sekitaran puncak ya sangat cerah sekali pagi ini nah kalau kita lihat di sisi baradaya ini yang menjadi arah dominan luncuran nah tampaknya ini luncurannya juga terjadi namun masih berada di sekitaran puncak ya nah ini lebih dekat lagi kita akan zoom ya seperti inilah kondisi terkini ya ada di kupa lava di sisi baradaya ya tampaknya ada guguran dari sisi atas rembulannya juga masih terlihat ya cerah sekali pagi ini selamat menikmati terpantau ada guguran dari sisi atas masih dari kupa lava di sisi baradaya nah itu batu ngelinding ngelinding ya ada guguran dan kita bisa lihat material yang gelinding ini berupa batu panas ini kalau di kamera kecil ya tapi kalau ini di dekat tivo gede sekali ini ya ini batu panas dari perut merapi yang keluar dari kupa lava di sisi di sisi baradaya di sisi baradaya kencang sekali ya oh tuh ya gelinding kencang sekali wah wah tuh masih menggelinding Ya baru saja terjadi kukuran Masih dari kupa lava Di sisi barada ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati